Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita dahulukan dengan pantun. Satu dua ikan berenang. Ikan pari tertangkap nelayan. Selamat pagi yang sudah datang. Mari kita mengurangkan. Bapak-Ibu peserta Zoom Al-Hasani yang dimuliakan Allah. Tibalah kita pada acara pokok, yaitu pembahasan Al-Quran, uraian ayat 56, yang akan diuraikan secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Untuk itu, saya akan sapa dulu Ustaz Rizal Al-Hasani. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, semoga Buya selalu sehat, bahagia peserta keluarga, dan peserta Zoom Al-Hasani. Tidak afdal juga kalau rasanya kalau kita tidak menyapa pendamping Buya, yaitu Pak Naswir. Assalamualaikum, Pak Naswir. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Pak Naswir. Sudah siap ya Pak, mendamping Buya pagi ini? Baik, saya akan berikan pantu untuk Pak Naswir untuk memotivasi Pak Naswir dalam menguraikan ayat nanti. Dan juga pada pagi ini, kita grup MC dan teman-teman lainnya, memotivasi Pak Naswir dengan memakaikan jilba pink. Ini jilba pink ini, warna yang melambangkan keceriaan dan kegembiraan. Nah, kita motivasi Pak Naswir pada pagi ini. Baik, saya akan bacakan pantunya. Induk kucing beranak empat. Anak tikus bersukaria. Mari kita saksikan Pak Naswir mengurai ayat. Hati yang lara jadi gembira. Baik, Buya. Kepada Buya Rizal, dipersilahkan untuk memulainya. Silahkan, Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan kita berharap dapat setadar beliau, dan kita pun masuk di syurga bersama-sama dengan beliau Baik Bapak-Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-Ma'idah ayat ke-56 Saya bersama Pak Nazwir Assalamualaikum Pak Nazwir Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh, Bu ya Di mana Pak Nazwir posisi sekarang? Kalau saya sekarang di Malang, Arema, Bu ya Oh, Arema Malang, ya Ya, Bu ya Pak Nazwir, kita cari ini sekarang Seperti apa ini? Sekaranya pensiunan, Bu ya Dari? Dari dulu, dari BTN, Bu ya Oh, BTN BTN mana terakhir? BTN Malang, Bu ya, mulai pertama di Malang, Bu ya Tahu alasan ini dari mana? Dari Bu Trisni Bahri, dari Grup KMP 23, Bu ya Apa ukuannya itu, Pak? Waktu Wapakulu dulu Adalah di sana Di apa? Di Di Jogja Dulu ada meninggal Terus Ketemu di situ Sama-sama lagi ya Bilang Pak Nazwir Kalau mau Ikut Ngaji Penterjemahan Al-Quran Nah, ikut coba linknya Kalau Bapak Nazwir Berminat Alhamdulillah Begitu dikasih Langsung minat, Bu ya Alhamdulillah Terus nama lagi ya Iya, Bu ya Oke Begitu Bulan September masuknya ya Bulan September, Bu ya Oke Malam ya M2 ya M2 malam, Bu ya Oke Begitu udah siap ya Untuk membawa ayat Al-Majarimanam? Alhamdulillah, Bu ya Oke Kalau gitu Waktu dan tempat Kami Tersilakan kepada Pak Nazwir Silakan Pak Nazwir Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Rabbil Alamin Waabihin Asda'inu Ala Umurid Dunia Wa Din Wassalatu Wassalamu Ala Asrafil Ambiya War Mursalin Wa Ala Ali Wasabi Ajmain Pertama-tama Saya Mengucapkan Terima kasih Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang telah Memberikan Rahmat Dan Karunianya Kepada Kita Semua Sehingga Kita dapat Menghadiri Zoom Pada Pagi Hari Ini Salamat Salamat Kita Aturkan Kepada Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang telah Membimbing Kita Dari Kegelapan Menuju Cahaya Terang Benderang Di Dunia Ini Tak Lupa Juga Mengucapkan Terima Kepakasih Kepada Buya Rizal Al-Sani Yang telah Memberikan Kesempatan Kepada Saya Belajar Grammatikal Al-Furan Dengan Metode Al-Sani Dan Tampil Mendampingi Beliau Untuk Mengurai Surat Al-Ma'idah Ayat 56 Semoga Buya Rizal Al-Sani Dan Keluarga Diberikan Kesehatan Umur Yang Panjang Amin Amin Ya Rabbal Alamin Saya Juga Sangat Berterima Kasih Kepada Khususnya Ustadz Pembimbing Dari Kelas M2 Ustadz Fauzi Ustadz Muharman Dan Ustadz Master Serta Ustadzah Yulianti Yang Dengan Sabar Dan Telaten Dalam Memimbing Saya Khususnya Dan Teman-teman Di Kelas M2 Dan Saya Juga Mengucapkan Terima Kasih Kepada Teman-teman Yang Selalu Support Membantu Dan Membuatkan PPT Khusus Kepada Trio PPT Dari Kelas M2 Ibu Cici Ibu Pera Ibu Er Mawati Sehingga Pagi ini Saya Bisa Tampil Saya Juga Mengucapkan Banyak Terima Kasih Kepada Ibu Trisni Bahri Dari Grup KMP 23 Yang Sudah Memperkenalkan Saya Kepada Pembelajaran Gramatikal Al-Quran Dengan Metode Al-Hasani Semoga Niat Beliau Mendapat Balasan Yang Baik Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Amin Ya Rabbal Alamin Para Peserta Zoom Pagi Yang Diramati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apabila Dalam Pengurahan Ayat Surat Al-Maidah 56 Ini Secara Gramatikal Terdapat Kesalahan Saya Mohon Dibukakan Pintu Maaf Yang Sebesar-besarnya Baiklah Sebelum Mengurahkan Ayat Ayat Quran Al-Maidah 56 Saya Membacakan Quran Surat Al-Maidah Ayat 56 Al-Maidah 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 Penggalan pertama, wah. Penggalan kedua, man. Penggalan ketiga, ya tawallah. Penggalan keempat, allah. Penggalan kelima, wah. Penggalan keenam, rosulah, rosulahu. Penggalan ketujuh, wah. Penggalan kederapan, allazina. Penggalan kesembilan, amanu. Penggalan kesepuluh, fah. Penggalan kesebelas, innah. Penggalan kedua belas, hizballahi. Penggalan ketiga belas, humu. Penggalan keempat belas, penggalan terakhir, al-gholibuna. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 56 terdapat kalimat bersarat yaitu man, penggalan kedua, sebagai huruf syarat. Kalimat syarat, penggalan ketiga sampai dengan sembilan. Fa'ah, penggalan kesepuluh, sebagai huruf jawab syarat. Kalimat jawab syarat, penggalan sebelas sampai dengan empat belas. Kalimat bersarat terdapat pada penggalan kedua dan empat belas. Man, huruf syarat. Ya tawallallaha warasulahu walazina amanu. Kalimat syarat. Fa'ah, huruf, jawab syarat. Innah hizballahi humu'l-gholibun. Kalimat jawab syarat. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 56 dibagi dua bagian. Bagian pertama, penggalan satu sampai dengan sembilan. Bagian kedua, penggalan sepuluh sampai empat belas. Penggalan pertama, wa'ah, bentuknya huruf bermakna. Artinya dan. Penggalan kedua, man, bentuknya huruf bermakna sekaligus huruf syarat. Artinya barang siapa. Penggalan ketiga, ya tawallaha, bentuknya KKSAD. Aslinya, ya tawallaha, karena ada huruf man, mensukurkan huruf akhir KKSAD. Penjelasan ini ada di halaman 38, buku materi tentang kalimat syarat. Sehingga ada nyaman menjadi, ya tawallaha. Ciri KKSAD-nya, huruf ya di awal kata. Pelakunya huwa, akar katanya waliyah, polanya tafa'ala, ada di kamus Mahmud Yunus halaman 506-507. Artinya, dia akan menjadikan. Penggalan keempat, Allah sebagai objek, karena patah di akhir, artinya Allah. Penggalan kelima, Uwa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan keenam, rosu lahu, bentuknya KBM. Ciri KBM-nya, kata benda bersama, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua, merupakan kata ganti. Rosu lahu, terdiri dari kata, rosu la dan hu. Kata benda pertama, rosu la, bentuknya, KBKK, objek tunggal. Aslinya, rosu lan. Karena objek, bermajemuk dengan hu, menjadi rosu la. Ciri kata benda, tanwin, ciri objek tunggal, patah tain, akar kata, rasila, pola kata kerjanya, pa'ala, pola kata benda, pa'ulun. Ada di Kamus Mahmud Yunus, halaman 141, artinya rosul. Kata kedua, hu, merupakan kata ganti. Artinya, nya. Rosu lahu, artinya, rosulnya. Penggalan ketujuh, wah, bentuknya huruf bermakna, artinya, dan. Penggalan kedelapan, al-lazina, bentuknya, kata penghubung jama, artinya, orang-orang yang. Penggalan kesembilan, amanu, bentuknya KKL, ciri KKL-nya, waw sukun alib, di akhir kata, pelakunya hum, akar katanya, aminah, polanya, ap'ala, ada di Kamus Mahmud Yunus, halaman 49, artinya, mereka telah beriman. arti Quran Surat Al-Ma'idah, ayat 56, bagian pertama, dan barang siapa menjadikan Allah, dan rosulnya, serta orang-orang yang mereka telah beriman, sebagai penolong, penggalan kesepuluh, fa, bentuknya huruf bermakna, sekaligus huruf jawab syarat, artinya, maka. Penggalan kesebelas, inna, bentuknya huruf bermakna, artinya, sesungguhnya. penggalan kedua belas, hizballahi, bentuknya KBM, ciri KBM-nya, kata benda pertama, tidak ada aliblam dan tanwin. Kata kedua, allahi, hizballahi, terdiri dari kata, hizbah dan allahi. Kata benda pertama, hizbah, bentuknya KBKK subjek tunggal, aslinya hizbun, karena ada inna, berubah menjadi hizban. Karena bermajemuk dengan allahi, menjadi hizbah. Ciri kata bendanya, tanwin, ciri subjek tunggalnya, domatain, akar katanya, ha-hazabah, pola kata kerjanya, fa-ala, pola kata bendanya, fi-lun, ada di kamus, munawir halaman 258, artinya, golongan. Kata kedua, allahi, artinya Allah. Hisballahi, artinya, golongan Allah. penggalan ketiga, humu, bentuknya kata ganti, aslinya hum. Karena bertemu alib lam, untuk memudahkan membacanya, berubah menjadi humu. Penjelasan ini ada di materi halaman 39, tentang dua huruf sukun yang berurutan, artinya mereka. Penggalan 14, penggalan terakhir, al-gholi, bunah. Bentuknya, KBPA, subjek jama. ciri kata bendanya, alib lam, ciri pelaku aktifnya, goli, ciri subjek jama'nya, waw sukunnah, akar katanya, go labah, pola kata kerjanya, fa'ala, pola kata benda tunggalnya, go li bun, pola kata kerja tunggalnya, fa'ilun, pola kata kerja jama'nya, fa'iluna. Ada di kamus Mahmud Yunus, artinya, para pemenang. Arti Quran Surat Al-Ma'idah, ayat 56, bagian kedua, maka sesungguhnya, golongan Allah, mereka adalah para pemenang. Arti keseluruhan, Quran Surat Al-Ma'idah, ayat 56, dan barang siapa yang menjadikan Allah, dan Rasulnya, serta orang-orang yang beriman, sebagai penolong, maka sesungguhnya, golongan Allah, mereka adalah para pemenang. Alhamdulillah. 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 Gimana rasanya Pak Nazwir? Alhamdulillah Buya. Plong. Plong. Berkurang sedikit. Ini pelaman pertama, atau sebelumnya pernah tampil pakai ayat ini? Belum pernah sama sekali Buya, karena ikut Gerwano Al-Hasani, yang diajak Bu Trisni, memang baru pertama sekali, belum pernah ikut mana-mana Buya. Jadi baru tahu ini Buya. Tidak pernah kebayang. Tidak terbayangkan, pernah belajar mengurah ayat Buya. Ini pengalaman pertama, dan sangat berkesan ya Pak Nazwiria, lancar tadi saya lihat. Alhamdulillah Buya, terima kasih Buya, bimbingannya Buya. Namun ini bisa istiqomah ya Pak Nazwiria. Amin Buya. Berapa usia Pak Nazwiria sekarang? Baru 60 Buya. Baru 2 tahun pensiun ya? Ya, baru 2 tahun pensiun Buya. Sekarang kerjanya tinggal... 4 tahun Buya, 4 tahun pensiun Buya, 4 tahun. Oh ya Pak, 5-6 pensiunnya? 5-6 Buya. Jadi sekarang kerjanya mengurangi ayat saja ya? Ya, mengurangi ayat, ditelpon terus sama Pak Arpa tiap pagi ya yuk. Oke, muntah si Pak Nazwiria. Alhamdulillah, terima kasih Buya. Terima kasih Buama. Baik Bapak-Ibu semuanya, tadi yang berjurikan menetap, Hazir Surat Pramaidah, ayat 5-6. Saat menikir aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Uwaman yatawadlah. Uwaman yatawadlah. Dan barang siapa? Yatawadlah menjadikan penolong. Barang siapa menjadikan penolong Allah. Jadi kita selalu minta tolong pada Allah. Barang siapa menjadikan penolong Allah. Barang siapa menjadikan penolong Allah. Warasullah dan Rasulnya. Itu nanti Muhammad s.w.a. Kemudian kita bersahabat. Bersama atau minta tolong kepada Allah dan Rasulnya. Dan orang-orang yang mereka telah terima. Jadi kita menjadi menekat kepada orang-orang yang berima. Insya Allah. Nah, lingkungan kita itu. Maka kalau kita sudah seperti ini, jadi kita apapun dilihatkan untuk kita, kita selalu bersama orang-orang yang berima. Maka sesungguhnya, perubatan yang baik. Perubatan yang disuruh oleh Allah. Dan menjauhi larang-larang Allah. Maka dia menjadi pemenang. Jadi, akhirnya. Demikian, walaupun pendek, tapi syarat dengan nasihat bagi kita semuanya. Semoga kita dalam keserian kita, selalu bersama Allah dan selalu sesuai dengan Tentu Numbasur. Dan bersama dengan orang-orang berima. Demikian, Bapak-Ibu semuanya yang dapat disampaikan. Tentu dalam penyampaian ini ada hal-hal yang mungkin salah. Kami mohon membukakan pintu maaf yang sebesar. Kalau ada yang benar, itu semata-mata datang dari Allah s.w.t. Baik, Bapak-Ibu semuanya. Jaksinya saya kembalikan kepada Bunderator Bun Mahlis. Demikian tadi urayan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 56 yang telah diuraikan oleh Bapak Naswir dengan jelas dan muntas. Amin.